Kita bergeser ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan Faris Noval untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang kasus penganiayaan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silahkan Faris. Ya Fena Kenana dan Pemirsa, sesaat lagi memang sidang bacaan putusan atau fonis terhadap terdakwa anak AG akan diselenggarakan di ruang sidang tujuh atau ruang sidang anak di pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 14 waktu Indonesia Barat dan tadi terlihat sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa anak AG telah tiba di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan langsung memasuki ke arah ruang sidang tujuh atau ruang sidang anak. Dimana sidang nanti dilakukan secara terbuka untuk umum namun dibatasi melihat ruangan yang tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang agar persidangan bisa berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Selain itu juga media dibatasi yang masuk tidak bisa banyak dan tidak boleh mengambil gambar, mengambil foto, dan juga merekam suara melihat terdakwa berstatus anak-anak. Sebelumnya Fena Kenana dan Pemirsa Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, telah menjelaskan bahwa sebenarnya terdakwa anak AG ini tidak diwajibkan untuk datang secara langsung ke proses pengadilan ini. Ini cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja, namun Juyamto telah mengkonfirmasi bahwa AG hadir di persidangan kali ini. Dan juga yang menarik adalah pihak dari kuasa hukum David Ozora, yakni Manisa Inggray ini sangat optimis dengan fonis yang akan dijatuhi oleh Hakim Ketua Tunggal di sidang hari ini. Ia optimis dan pihak keluarga David juga optimis, fonis yang diberikan adalah fonis maksimal, yakni 6 tahun penjara yang merupakan potongan setengah dari dakwaan yang didakwakan oleh, yang didakwakan kepada terdakwa anak AG, yakni pasal 355 ayat 1 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Faris Noval dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebelumnya Kurnia Amal dari Rumah Sakit Maya pada Jakarta.